Ini ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa membenarkan adanya percakapan telepon antara dirinya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah Undang-Undang Pilkada disahkan. Presiden SBI menelepon untuk menyampaikan rasa kecewa terhadap keputusan yang diambil DPR. Hamdan menyatakan perbincangan antara dia dan SBI hanya seputar pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR dan soal praktik ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Hamdan, ia juga menyampaikan kepada SBI tentang pengesahan sebuah RUU. Hamdan mencotohkan pada era pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Mega tidak memberikan tanda tangannya untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Pemekaran Kepulauan Riau. Namun berdasarkan Pasal 20 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, meskipun Megawati tidak menandatangani, Undang-Undang tersebut akhirnya tetap berlaku. Sebelumnya Presiden SBI mengaku menelpon Ketua MK Hamdan Zulfa untuk meminta pendapat tentang rancangan Undang-Undang Pilkada. Saya hanya menyampaikan kepada Presiden, saya hanya menyampaikan kepada Presiden praktik ketatanegaraan kita yang selama ini kita lakukan adalah Ini adalah persetujuan bahwa proses pengambilan keputusan di DPR itu adalah didahului oleh pendapat DPR melalui fraksi-fraksinya, kemudian keterang sambutan dari pemerintah. Yang selama ini saya katakan dalam praktik ketatanegaraan kita, saya memberikan satu contoh Undang-Undang Pengesahan Kepulauan Riau yang pada saat itu Ibu Megawati, Presiden Ibu Megawati tidak setuju, Prinsipnya tidak memberikan tanda tangan untuk mengesahkan Undang-Undang itu, tapi berdasarkan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang dasar, di tanda tangan atau tidak di tanda tangan oleh Presiden, Undang-Undang itu otomatis berlaku.